Alasan terdakwa Riki Rizal ikut dari Magelang ke Jakarta, dari saksi Perdisombo. Menerangkan bahwa saksi tidak memerintahkan terdakwa Riki Rizal untuk ikut mengantar saksi putri ke Jakarta. Bahwa saksi baru mengetahui Riki Rizal mengantar saksi putri Chandra ke Jakarta ketika saksi menanyakan dengan siapa saja saksi putri Chandrawati pulang ke Jakarta. Dan dijawab oleh putri Chandrawati bersama Riki Rizal, Kuatma'ruf, Richard, Richard Eliser, Yusua, dan B. Susi. Dari keterangan Susi Putri Chandrawati, menerangkan bahwa saksi memanggil terdakwa Riki Rizal dan menyampaikan akan pulang pagi ini juga karena ibu sedang tidak enak badan dan meminta terdakwa Riki Rizal untuk menyiapkan mobil untuk pulang ke Jakarta. Bahwa saksi tidak memerintahkan terdakwa Riki Rizal dan saksi Kuatma'ruf untuk mengantar saksi ke Jakarta. Tetapi saksi merasa terdakwa setelah melihat saya sedang tidak enak badan terdakwa terdakwa Riki Rizal tahu apa yang harus dia lakukan mempunyai tanggung jawab boral untuk mengantar saksi. Saksi Richard Eliser menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memintakan terdakwa Riki Rizal dan Kuatma'ruf untuk ikut mengantar pulang ke Jakarta. Saksi Kuatma'ruf menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa Riki Rizal atas permintaan saksi putri. Terdakwa Riki Rizal dan saksi Kuatma'ruf ikut mengantar putri ke Jakarta karena saksi putri sedang tidak enak badan dan akan langsung kembali lagi ke Magelang. Bahwa setelah saksi putri Chandra memberikan uang kepada Mas Jabrik saksi putri Chandrawati mengajak saksi dengan mengatakan ayo at sehingga saksi langsung masuk ke mobil LM untuk bersiap berangkat pulang ke Jakarta. Saksi Bimantara menerangkan bahwa tidak ada call data, recall antara nomor yang Riki Rizal dengan nomor-nomor yang lainnya, dengan pihak terdakwa lainnya. Kesimpulan, bahwa tuntutan Jaksa Pentun Umum yang menyatakan alasan terdakwa Riki Rizal bahwa ikut dari Magelang ke Jakarta menyamakan kehendak untuk merampas, menghilangkan nyawa korban Noh Priyansah justru hanyalah asumsi dan ilusi JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang telah kami sebutkan.